tampak disini di leher di dalam leher ada air sob ya disini ada air yang menggenang sob apakah gerangan air yang menggenang ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semua semangat pagi selamat datang dan jumpa lagi di channel raja nagas solusi kompor sobat oke sob kali ini raja nagas akan memposting tentang tabung gas kembali sob disini ada tabung gas baru sob kita buka segalnya dulu sob apakah gerangan yang akan terjadi disini sob nah ini segel sudah dibuka sob tampak disini di leher di dalam leher ada air sob ya disini ada air yang menggenang sob nah apakah gerangan air yang menggenang ini apakah ini dioplos pakai air atau lebih tepatnya gas dioplos pakai air biasa atau bagaimana sob oke sob sebenarnya ini bukan air pengoplosan atau bukan sengaja di isi air oleh pihak pertamina atau pihak pengisi tabung itu sendiri pengisi refill tabung ini sendiri ini sebenarnya adalah pengecekan untuk keamanan sob artinya ketika sudah diisi ulang dia dikasih air seperti ini sob awalnya penuh ini sob awalnya penuh supaya mendeteksi apakah tabung ini bocor atau tidak nah seperti itu sob ya jadi pada dasarnya ini bukan oplosan gas dan air melainkan hanya untuk mengecek apakah tabung ini bocor atau tidak jadi rajanagas berusaha mengedukasi sobat semua ketika ada hal seperti ini jangan takut atau jangan merasa rugi atau seperti apa ini hanya untuk pengecekan semata sob jadi ini untuk keselamatan kita jadi ketika dikasih air setelah diisi ulang dikasih air menyembur ada gas menyembur ini akan disortir dan akan dibetulkan atau direparasi dulu si pentil yang tengah itu sob dan yang di tengah ada pentil nah itu dibetulkan dulu dengan cara dicolok ini mungkin di Pertamina atau di SPBU SPBE-nya ada alatnya sob ya kalau manual rajanagas biasa menggunakan obeng atau benda yang bisa masuk ke sini jadi supaya dia tidak ngajus-ngajus lagi tidak ngajus lagi jadi kesimpulannya ketika ada air di leher tabung gas di dalam leher tabung gas itu bukan oplosan gas melainkan untuk pengecekan apakah gas itu bocor atau tidak oke sob nah yang keduanya ini tabung baru tabung baru tapi tidak ada sealnya nah seperti di postingan sebelumnya ketika sobat mau menggantikan tabung baru dengan yang berisi tabung kosong dengan yang isi sebaiknya sobat buka dulu sealnya jadi ketika tidak ada seal di tabung gas baru seperti ini kita sudah menyediakan sealnya kita sudah ada sealnya nah seperti itu kita tinggal pasangin aja nah oke sob demikian dulu postingan dari Raja Nagas kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe nyalakan lonceng dan share jika dirasa bermanfaat kalau ada kritik sarang atau request apapun silahkan tinggalkan di kolom komentar salam Raja Nagas semangat pagi gas ken sob wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh